Intro Ikut dipaktin Nah, kesimpulannya Pak Makin banyak orang yang dipaktin Makin kuat imun masyarakat kita Makin banyak orang yang dipakai 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 Terima kasih Oh,... sekitar 759.000 angka belakangnya saya lupa tapi kalau dipersentasikan persentasinya sudah 84,66 84 persen 84 persen berarti tinggal 59 persen lagi ya yang belum dipaksin itu kalau data kita ada sekitar 146.000 salah 187.000 yang belum dipaksin jadi dari 907.713 itu yang sudah dipaksin 705.000 berapa usulnya lupa itu setara dengan 84 persen 85 persen pembulatan ke atasnya 85 persen masih ada 15 persen sekitar 187.000 187.000 nah dari 187.000 itu camat lupa sudah memperifikasi ditemukan hanya 46.000 jadi kalau 46.000 seperti yang kita panggil ini 46.000 ini sudah dipaksin angka angka keseluruhan kita itu 89,6 ya jadi tak sampai 90 persen tapi itu sudah bisa dianggap 100 persen yang saat ini yang kita temui di lapangan pak kendala yang sering kita ketemui pak kendala paling utama ada sebagian warga kita yang apa takut dipaksin masih ada yang mempercayai isofoxidu terus yang juga tidak kalah pentingnya memang ada diantara warga kita yang komorbid tensi tinggi sudah tua udur nah ini yang akhirnya tinggi kita ini bergerak jemput bola lah istilah jadi mengajak menghimpau RTRW supaya datang lokasi yang akan dilakukan vaksin sama pak babinta babinta timat kita turun tim turun semua dan pelan-pelan grafiknya itu sudah mulai naik walaupun pergerakan perharinya tak lebih dari 1,5 persen karena jumlah orang yang dipaksin itu makin hari memang makin sedikit pak ini bohon kita ke pak kepada masyarakat pak yang belum dipaksin ya pertama saya ingin sampaikan masih ada lagi tinggal nah iya lah bapaknya sakit pak kualinya abangnya sakit sakinya sakit oh itu kaya biasa makan sama bapak saya sakit juga ya iya udah tua udah 81 ini dipaksa karena kemarin katanya takut dipaksa buat itu biasa sehat ini juga kemarin asma kan namanya pasir sehatan ada kecil yang menikah di 84 persen 64 persen 84 persen 신jahan oh Oh, dan sedikit lagi ya Pak? Ya, itu loh makanya, di Najak mana yang belum, rupanya itu belum. Jadi jual lontong, kami ini enggak malam-malam-malam ya? Iya, malam. Jual lontong, itu ya? Terima kasih makan. Cuma ketemu orang ya. Ini jual bakso ibu ini. Kalau bapak sehat, kasih tahu sama, Biar kami berhasil, biar kami berhasil. Biar kami berhasil, biar kami berhasil, biar kami berhasil. Iya, berhasil. Iya, berhasil. Iya, berhasil. Kalau 80-an, kita bisa. Bisa. Baik kerja itu, Pak. Kerja di perjalanan. Hmm, berhasilnya. Yang tersebut. Yang tersebut. Di mana lagi ke sincerai nguh? Ini kita cek jadi satu lati・・. Iya, saya berenang. Apa pakai salah satu ini? Di mana ya? Bami forever dan pagi dulu. Ini.. Oke. Ya nggak לה create work-nya, Pak? Dipaksikan lapor ke apa, aparat setempat, RT, RW, Babila, Babila, Simak, Lula, lapor supaya ikut dipaksin. Nah kesimpulannya Pak, makin banyak orang yang dipaksin, makin kuat imun masyarakat kita ini. Ya, herd immunity itu kalau teori WHU, 70% masyarakat sudah dipaksin, berarti akan terkita kekebalan komunal, kekebalan keseluruhan. Tetapi kita akan lebih confident lagi kalau bisa tembus di angka 90% atau 100%. Nah ini yang penting ya untuk proses mengedukasi masyarakat ini memang harus dengan cara memberikan informasi-informasi yang positif seperti ini. Yaitu yang penting sehingga saya ini berkali-kali buat rapat, inilah kerjanya. Ya, kemarin zoom meeting nih dengan camat lurah sebatam ini, saya minta angka finalnya, ketemu langkah 46.000, 46.000 ini diangkat, diajak ke puskes mas terdekat untuk dilakukan pagi. Ya, saya pikir itu, dah lengkap lah itu dari A sampai Z sudah menjelaskan itu. Ya, siap, makasih Pak. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, dan share.